Kaitan pertanyaan yang Bapak tadi sampaikan ada pertanyaan relevan sebelum masuk ke pertanyaan inti. Nah kaitannya dengan pertanyaan Bapak yang menyatakan bahwa Pak Kuat ini tidak melihat Bapak menembak. Kemudian Bapak dari poin itu ada minus 13 kesimpulan Bapak sampaikan. Pertanyaan relevan sebelum itu, apa yang Bapak tanyakan ke Pak Kuat ini sebelum sampai tipe posisi bulan? Seperti yang saya sampaikan ke Bapak penasihat hukum yang Bapak dari saudara Rizal, tadi kan ada beberapa tipe pertanyaan. Ada pertanyaan kontrol, ada pertanyaan relevan, ada pertanyaan nirelevan, ada pertanyaan sakris jauh relevan, ada pertanyaan simptom itu. Oke, pertanyaan relevan apa salah satunya yang bisa kami tahu? Pertanyaan relevan ya pertanyaan berkaitan dengan kasus. Contohnya, dengan ini kan Bapak sampaikan dia tidak melihat Pak Fetri menembak, kemudian Bapak simpulkan ini dikasih berbohong. Nah pertanyaan yang mendahulunya apa sampai pada kesimpulan itu? Pertanyaan yang mendahulunya maksudnya? Maksudnya sebelum tiba pada pertanyaan ini kan pasti ada 12 pertanyaan yang Bapak sampaikan yang relevan. Nah salah satu pertanyaan itu apa yang menurut Bapak relevan? Ya apakah kamu sedang duduk? Nah seperti itu. Apakah dia melihat Bapak beribu dengan senjata ada itu? Enggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Bapak tidak akan bahwa Bapak beribu tidak lanyakan dia menembak atau tidak? Tidak. Oke, kan agak aneh Bapak. Bapak tidak lanyakan Bapak beribu dengan senjata kemudian bertanya dia menembak atau tidak? Ada sama sekali Bapak bertanya itu ya? Oke Pak, dari sekian orang yang bertugas di bagian Bapak ini, Bapak tadi disampaikan bahwa tingkat akurasinya bisa 93% kalau dilakukan orang pandai. Bapak masuk kategori mana? Pandai atau tidak pandai? Gimana? Bapak masuk kategori mana? Pandai atau tidak pandai dalam proses ini? Pandai atau tidak? Expert. Kan tadi Bapak hasil bahasa pandai saja disampaikan. Bapak masuk kategori pandai enggak? Apa? Dalam menjalankan tugas ini? Maksudnya? Bapak tadi menyampaikan. Jadi maksudnya saudara penasihat hukum adalah bagaimana menentukan penyidupan yang bertanya itu pandai atau tidak pandai. Kan tadi saudara mengatakan kalau yang memeriksa pandai maka hasilnya akan lebih bagus. Begitu saudara penasihat. Ya betul. Ya berdasarkan sertifikat terus ke jam terbang. Jam terbang Bapak. Jam terbang pemeriksaan. Di tempat Bapak. Apakah di tempat Bapak ada yang tidak pandai? Dalam sisi Bapak juga? Cukupnya pemeriksa. Semakin pandai. Iya. Ini kan kategorinya pandai tidak pandai ini Pak. Bukan tidak pandai ini. Semakin seorang terperiksa itu. Bukan terperiksa pemeriksa. Iya sebagai seorang meriksa ini jam terbangnya tinggi maka dia akan semakin pandai dalam melakukan. Oke kita bicara jam terbang. Bapak jam terbangnya dari yang lain Bapak lebih tinggi ya? Ada yang lebih terbangnya? Ada yang lebih tinggi lagi. Artinya ada yang lebih pandai dari Bapak ya? Iya. Again. Terima kasih.